Lembah Selaksa Bunga Jilid 10 Siang Lan yang telah melompat mundur, memandang penuh perhatian dan ia merasa heran sekali bagaimana orang itu dapat mengenal julukannya. Ia belum pernah melihat orang ini dan dari beberapa gebrakan saja taulah ia bahwa orang itu memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi. Baru tiga jurus saja dua orang tosu itu sudah terdorong mundur. Ia menoleh dan melihat bahwa Li Ai sudah terbebas dari pegangan dua orang anak buah perwira Ken yang kini sudah menggelep tak tak bergerak. Perwira Ken yang memang sudah gentar terhadap Siang Lan, kini mengerahkan sisa anak buahnya untuk membantu dua orang tosu mengeroyok laki-laki yang menolong Siang Lan itu. Mari, Li Ai ia berseru dan menyambar tubuh gadis itu, dibawanya lari ke arah dua ekor kuda mereka. Tak lama kemudian mereka berdua sudah melarikan kuda dengan cepat melanjutkan perjalanan menuju lembah selaksa bunga. Laki-laki yang menolong Siang Lan itu bukan lain adalah Siai Bun Li Yong. Peristiwa di malam Jahanam di mana dalam keadaan setengah mabok dan terpengaruh racun perangsang, secara hampir tidak sadar dia telah melakukan perkosaan terhadap HW Etian Moli. Dia merasa amat menyesal dan duka, dan dia mengambil keputusan untuk menebus dosanya dengan melindungi Siang Lan dan menurunkan ilmunya kepada gadis itu agar kelak gadis itu dapat membalas dendam dan membunuh musuh besar yang telah menodainya, yaitu Tian T. Moong atau dia sendiri. Untuk dapat mencapai keputusannya ini dengan baik, dia harus menyamar menjadi dua orang, yaitu pertama menyamar sebagai Tian T. Moong yang memakai topeng kayu dan kedua menyamar sebagai pelindung dengan nama Bu Beng Cu, si tanpa nama. Nama aslinya, Siai Bun Li Yong, tidak dipakainya lagi. Melihat kehebatan lawan yang membedalah HW Etian Moli, dua orang Tosu pep lian kau menjadi penasaran. Tahan seru Tosu berwajah pucat. Mendengar ini, semua orang menghentikan perkelahian dan Tosu itu memandang tajam penuh selidik kepada lawannya. Siapakah engkau dan mengapa engkau mencampuri urusan kami? Kami sedang membantu pasukan yang hendak menangkap dua orang gadis yang mencuri harta milik keluarga Kui Siai Bun Li Yong yang kini menggunakan nama julukan Bu Beng Cu, tersenyum menjawab terang. Hwa Hwa, engkau seorang datuk masih suka memutar balikan fakta, engkau mengenal kami bentak Tosu berwajah pucat yang bernama Hwa Hwa Ho Atsu, datuk sesat yang jarang turun tangan sendiri karena sudah banyak saudara dan murid yang lebih mudah mengurus semua masalah di pep lian kau. Tentu saja aku mengenal kalian, Hwa Hwa Ho Atsu dan Hwa 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 Chin Jin. Seperti kuatakan tadi, kalian memutar balikan kenyataan. Nona Kui Li Ai membawa hartanya sendiri, peninggalan ayahnya, yang hendak merampok harta keluarga Kui adalah kalian orang-orang pep lian kau yang agaknya bekerja sama dengan pasukan yang menyamar ini keparat. Siapa engkau bentak Hoat Hwa Hwa Chin Jin, marah dan terkejut karena kerja sama pep lian kau dengan perwira Ken telah diketahui. Namaku tidak ada, sebut saja aku Bu Bengcu manusia sombong tiba-tiba Hwa 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 Ho Atsu melemparkan kebutannya ke atas dan kebutan berbulu putih itu terbang melayang ke arah Bu Bengcu dan seperti hidup kebutan itu menyerang ke arah mukanya. Hem, permainan kanak-kanak ini kau pamerkan bentak Bu Bengcu dan sekali tangannya didorongkan ke arah kebutan itu, senjata itu terpental dan terbang kembali ke tangan kiri Hwa 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 Ho Atsu. Hwa 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 Ho Atsu marah dan sambil mengeluarkan gerangan, seperti seekor biruang dia sudah menerjang maju, menggerakkan pedang di tangan kanan dan kebutan tangan kiri. Hwa 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 H Dia tidak ingin bermusuhan dengan pekelian kau atau dengan siapapun juga. Selama bertahun-tahun dia hanya memperdalam ilmu dan bersembunyi di pegunungan Himalaya. Sungguh tak disangka-sangkanya bahwa rasa rindunya kepada adik dirinya, yaitu siang keanleng yang menjadi ban hawe apang cu, ketua ban hawe apang, akan mendatangkan malapetaka baginya. Pertama-tama, dalam keadaan tak sadar dikuasai pengaruh racun perangsang dia telah memperkosa hwe Tianmoli yang disusul dengan dendam sakit hati gadis itu kepadanya dan sekarang, karena dia harus melindungi hawe Tianmoli, dia harus bermusuhan dengan orang-orang Kang O, hal yang sama sekali tidak dikehendakinya. Dia menyadari bahwa peristiwa malam Jahanam itu akan membawa akibat panjang yang akan merusak ketenteraman hidupnya. Setelah dia merasa bahwa tentu hawe Tianmoli dan liai telah pergi jauh dan bebas dari ancaman orang-orang ini, maka setelah melawan dan selalu menghindarkan diri dari serangan dua orang tosupet liankau itu. Bu Beng Cu menggunakan ginkangnya untuk melompat jauh ke belakang dan dengan beberapa lompatan saja dia sudah meninggalkan tempat itu dan menghilang di balik pohon-pohon. Dua orang tosu itu tidak mengejar karena keduanya maklum betapa tingginya ginkang dari orang berjuluk Bu Beng Cu yang tidak mereka kenal itu. Bahkan nama Bu Beng Cu juga tak pernah terdengar di dunia Kang O, perwira Kang yang gagal merampas harta benda keluarga Kui yang dibawa liai walaupun sudah dibantu dua orang tokoh pek liankau, terpaksa mengajak anak buahnya kembali ke kota raja dengan tangan hampa. Bahkan beberapa orang anak buahnya tewas dan terluka. Kui liai merasa kagum ketika ia mengikuti siang lan tiba di lembah selaksa bunga. Sebagai seorang gadis bangsawan yang sejak kecil hidup mewah, tentu saja ia sudah banyak melihat taman-taman yang indah milik para bangsawan di kota raja, bahkan pernah satu kali ayahnya mengajak ia melihat taman istana kaisar yang megah. Namun, dibandingkan lembah ini, taman bunga itu bukan apa-apa. Lembah ini demikian luas dan alami, penuh dengan beraneka bunga, terbuka dan bebas, tidak seperti taman-taman bunga yang terkurung pagar tembok tinggi, membuat orang merasa seperti dalam tahanan atau penjara. Sedangkan di lembah selaksa bunga ini, ia merasa demikian bebas merdeka, dapat melihat jauh ke bawah bukit dan merasa seperti burung yang terbang bebas lepas melayang di udara. Segala bentuk kesenangan yang dapat kita rasakan melalui indera kita, merupakan anugerah Tuhan kepada kita. Dengan adanya nafsu dalam diri kita yang telah disertakan kita sejak lahir, mendatangkan kenikmatan bagi kita. Demikian besar kasih Tuhan kepada kita. Nafsu yang terkandung dalam pengelihatan mat membuat kita dapat menikmati pemandangan yang indah-indah, bentuk dan warna yang menyenangkan hati kita. Melalui pendengaran telinga, nafsu mendatangkan kenikmatan kepada kita kalau kita mendengar suara-suara merdu yang sesuai dengan selera kita. Demikian pula, melalui penciuman hidung, kita dapat menikmati keharuman. Melalui mulut, kita dapat menikmati makanan dan selanjutnya. Namun, justru kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan melalui anggauta-anggauta badan kita ini yang seringkali menjerunguskan kita. Nafsu yang menimbulkan kenikmatan dalam kehidupan, yang semestinya menjadi peserta dan pelayan kita, kalau terlalu dibiarkan dan dimanja, dapat meraja lelah dan berbalik akan memperbudak kita. Kalau sudah demikian, akan celakalah kita. Keinginan memperoleh kenikmatan-kenikmatan itu membuat kita selalu mengejar dan dalam pengejaran itu, seringkali terjadilah pelanggaran-pelanggaran, menghalalkan segala care untuk mencapai apa yang amat diinginkan. Padahal, kalau sesuatu yang kita kejar, yang kita anggap akan mendatangkan kesenangan itu, telah terdapat, maka biasanya hanya akan mendatangkan kebosanan, cepat atau lambat. Nafsu mendorong kita untuk mencari yang lain lagi, yang kita anggap akan lebih menyenangkan daripada apa yang telah kita dapatkan. Demikianlah, kita menjadi budak pengejar kesenangan yang tak pernah mengenal puas sampai akhirnya kita terjatuh sendiri karena pelanggaran yang kita lakukan dalam pengejaran itu. Berbahagialah orang yang selalu merasa puas dengan apa yang diperoleh dari hasil usahanya dan mensyukuri perolahan itu sebagai berkat dari Tuhan, kemudian dapat menyalurkan berkat dari Tuhan itu untuk sebagian diberikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Penyalur berkat Tuhan berupa kepandaian, kekuatan, ataupun kelebihan materi, adalah orang-orang yang mengagungkan namanya sehingga orang-orang yang menerima penyaluran berkat itu juga akan memuja dan mengagungkan nama Tuhan. Kesenangan yang dirasakan liai ketika ia tiba di lembah selaksa bunga dan melihat keindahan lembah itu, juga tidak bertahan lama. Beberapa waktu kemudian, sudah timbul perasaan bosan melihat taman bunga alami itu. Karena sering melihat, maka lembah itu pun tampak biasa saja, tidak ada keanehannya, tidak ada keunikannya, tidak ada daya tarinya lagi. Tidak heran kalau kita mendengar betapa orang-orang gunung merindukan pantai laut dan orang-orang pantai laut merindukan penggunungan. Orang-orang kota menyukai dusun yang hening menyejukkan, dan orang-orang dusun menyukai kota yang ramai mengembirakan. Orang selalu menghendaki yang belum dia miliki dan merasa bosan dengan apa yang telah mereka punyai. Demikian pula dengan liai. Kalau mula-mula ia merasa senang dan kagum melihat lembah selaksa bunga dan senang tinggal bersama Hwe Etian Moli di lembah itu, beberapa pekan kemudian ia sudah merasa bosan. Apalagi kalau ia teringat akan penghidupannya yang lalu di kota raja ketika ayahnya masih hidup. Ia kini merasa kehilangan segala galanya. Kehilangan kehormatan diri karena peristiwa perkosaan itu selalu menghantuinya, terutama di waktu malam. Mimpi-mimpi menakutkan tentang peristiwa itu seringkali membuat ia menjerit-jerit dan terbangun. Dahulu ia menjadi seorang gadis bangsawan yang selalu riang, dihormati, disayang banyak orang, dan terutama sekali digandrungi banyak pemuda. Pada sore hari itu pemandangan di lembah selaksa bunga sungguh indah sekali. Matahari senja dengan sinarnya yang lembut kemerahan memandikan lembah itu sehingga tampak kemerah-merahan dan matahari sendiri sudah mulai turun bagaikan wajah seorang darah yang malu-malu dan hendak menyembunyikan diri dibalik dirai awan sutra putih. Namun kuih lia yang sedang termenung dan penggelam dalam lamunannya itu tidak lagi dapat menyadari akan semua keindahan itu. Bahkan suasana senja seperti itu mengingatkannya akan pertemuannya dengan seorang pemuda yang baginya merupakan seorang laki-laki yang amat menarik, tampan dan gagah. Pemuda itu bernama Bong Kin, putra dari hartawan Bong yang selain kaya raya, juga dekat hubungannya dengan para pejabat. Beberapa bulan yang lalu sebelum Panglima Kuih wafat, hartawan Bong datang berkunjung, ditemani putranya, yaitu Bong Kin yang biasa disebut Bong Kong Chu, Chuan Muda Bong. Karena tidak ingin mengganggu percakapan antara ayahnya dan Panglima Kuih, Bong Kong Chuh pamit untuk berjalan-jalan dalam taman bunga yang terdapat di samping gedung Panglima Kuih. Pada sore hari yang hawanya panas itu, kebetulan Kuih Li Ai sedang mencari angin dalam taman. Tanpa disengaja, darah dan pemuda itu saling jumpa dan Bong Kin yang pandai bergaul itu segera memperkenalkan diri. Karena sikapnya yang sopan dan ramah, Li Ai menyambut perkenalan itu. Perkenalan itu disambut baik dan berlanjut menjadi persahabatan di antara mereka. Ketika Bong Kin menyatakan cinta, Li Ai belum berani menerimanya. Ia sudah banyak menolak pernyataan cinta dan pinangan pemuda-pemuda yang menggandrunginya. Biarpun ia belum menerima Bong Kin yang menyatakan cinta itu sebagai pria pilihannya, namun ia sungguh tertarik kepada Bong Kin. Pemuda itu selain sopan dan ramah, juga kata-katanya penuh madu penuh rayuan yang menggetarkan hatinya. Li Ai menghela nafas panjang. Ketika teringat kepada Bong Kin yang menjadi sahabatnya, ia semakin terpukul dan merasa kehilangan. Ingatan akan pemuda yang telah menyatakan cinta kepadanya itu membuat ia teringat akan keadaan dirinya yang telah ternoda. Maka tak dapat ditahannya lagi Li Ai menangis terseduh-seduh tanpa suara karena ia menahan agar tangisnya tidak terdengar oleh orang lain. Sebuah tangan dengan lembut memegang pundaknya. Li Ai terkejut dan mengangkat muka memandang. Kiranya Siang Lan sudah berdiri di belakangnya. Li Ai, mengapa engkau menangis? Apakah engkau masih berduka karena nasibmu dahulu itu Li Ai menggelengkan kepala? Hem, apakah engkau merasa menyesal meninggalkan rumahmu dan tinggal di tempat sunyi ini Li Ai cepat menggelengkan kepala dan menjawab. Tidak, enci, aku senang sekali tinggal di sini bersamamu. Aku hanya sedih teringat kepada seorang sahabat baikku, sahabat baikmu. Siapakah itu, Li Ai dia, dia putra Bong Wan Gwe, hartawan Bong, sahabat mendiang ayahku yang tinggal di kota Raja, Hem, seorang pemuda wajah hayu itu menjadi kemarahan. Dia bernama Bong Kin dan sebelum terjadi malapetaka menimpa keluargaku, Bong Kong Chu itu telah menyatakan bahwa dia cinta padaku dan akan meminangku, Arh, dan engkau juga cinta padanya Li Ai hanya mengangguk perlahan dan menundukkan mukanya. Kalau begitu, biar aku mencarinya dan ku beritahuan bahwa engkau berada di sini. Kalau memang dia mencintamu, tentu dia akan datang dan meminang ke sini, tapi, tapi, enci, keadaanku sekarang, aku sudah ternoda, bagaimana mungkin aku menjadi istrinya Li Ai terisak sedih? Mengapa tidak mungkin? Kalau memang Bong Kong Chu itu mencintamu, Li Ai, hal itu pasti bukan merupakan halangan. Kau tunggu saja di sini, aku akan ke kota Raja mencarinya dan memberitahu padanya bahwa engkau sekarang tinggal di sini. Kalau dia mencintamu tentu dia akan datang menjemputmu di sini, akan tetapi, kalau dia datang, apa yang harus ku perbuat? Apa yang harus ku katakan padanya? Apakah aku harus berterus terang mengatakan bahwa aku telah, telah, dinaudai dua orang tokoh pek, liankau jahanam keji itu? Enci aku takut, Li Ai, kalau engkau memang mencintanya, engkau tidak perlu takut dan kalau dia memang mencintamu, dia akan memaklumi keadaanmu yang tidak berdaya dan menaruh kasihan kepadamu. Memang sebaiknya berterus terang, karena kalau engkau sembunyikan dan kemudian dia mengetahui, hal itu sungguh tidak baik jadinya. Nah, kau tunggu saja di sini. Siang Lan lalu pergi meninggalkan lembah selaksa bunga menuju ke kota Raja. Dalam perjalanan yang dilakukannya dengan cepat ini, Siang Lan banyak melamun. Ia tidak dapat melupakan pria yang telah menolongnya ketika ia dikeroyok tokoh-tokoh pek, liankau yang lihai. Bagaimana mungkin ia dapat melupakan orang itu? Tanpa pertolongannya, tentu ia dan Li Ai telah tewas atau terjatuh ke tangan orang-orang pek, liankau. Ia merasa menyesal sekali tidak sempat berkenalan dengan penolongnya itu. Sudah dua kali ia ditolong orang tanpa mengenal penolongnya. Yang pertama ketika ia dikeroyok oleh Cinko Tosu dan Cia Kun Tosu, dua orang tokoh pek, liankau yang memperkosa liai, ia dibantu orang yang tidak memperlihatkan diri dengan sambitan batu ke arah dua orang lawannya itu. Kemudian ketika ia roboh pingsan, ada yang mengobatinya sehingga ia terbebas dari racun. Ia tidak sempat melihat siapa penolongnya yang pertama itu. Kemudian, untuk kedua kalinya ia ditolong, bahkan diselamatkan orang dan ia masih sempat melihat penolongnya walaupun ia tidak sempat mengetahui siapa nama penolongnya itu. Apakah dia juga yang dulu pernah menolongnya tanpa ia lihat orangnya? Ia tidak dapat melupakan wajah laki-laki penolongnya itu dan ingin sekali ia bertemu untuk sekadar mengucapkan terima kasihnya. Bahkan ada harapan yang lebih dari sekadar mengucapkan terima kasih, yaitu ia ingin sekali memperdalam ilmu silatnya, berguru kepada laki-laki itu. Dari gerakan orang itu, ia tahu benar bahwa dia memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi dan kalau ia dapat berguru kepadanya, mungkin ia akan mampu kelak membalas dendamnya kepada Tiantemong, Jahanam berkedok setan yang telah memperkosanya dan menghancurkan kebahagiaan hidupnya. Akan tetapi, kemana ia harus mencari penolongnya itu? Ia hanya pernah melihatnya, mengenal wajahnya akan tetapi tidak tahu siapa namanya dan di mana tempat tinggalnya. Teringat akan kenyataan ini, hatinya merasa kecewa dan merung. Ia lalu mengerahkan ginkangnya dan berlari cepat sekali menuju ke kota raja. Kalau ia sendiri tidak mungkin membangun penghidupannya yang sudah runtuh dan mustahil dapat hidup berbahagia, setidaknya ia dapat membantu liai untuk mulai hidup baru, berbahagia bersama pria yang dicintanya. Bongkin atau yang biasa dipanggil Bong Kongcu, Cuan Muda Bong, adalah putera tunggal Bong Wan Gwe, hartawan Bong, seorang pedagang rempah-rempah yang kaya raya di kota raja. Seperti sudah lajim terjadi, baik di kota-kota daerah atau di ibu kota, kota raja, para hartawan selalu berhubungan dekat dan akrab dengan para pembesar atau pejabat tinggi. Dua golongan masyarakat ini memang saling membutuhkan dan saling bantu. Si pembesar membantu dengan kekuasaan jabatan yang dipegangnya, sebaliknya si hartawan membantu dengan harta yang dimilikinya. Kerjasama ini mendatangkan keuntungan kedua pihak. Yang kaya menjadi semakin kaya dan seng pembesar pun memperoleh hasil yang ribuan kali lipat besarnya daripada gajinya yang diadapatkan dari pemerintah. Demikian pula dengan hartawan Bong. Perusahaannya, yaitu berdagang rempah-rempah menjadi semakin besar karena dengan perlindungan pembesar yang berwenang, dia memiliki monopoli atas bermacam-macam rempah-rempah terpenting sehingga dia dapat mengendalikan harga hasil bumi itu dan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Tentu saja sebagian keuntungan itu lari ke dalam kantung pembesar yang melindunginya. Siapa yang menderita rugi? Tentu saja pertama adalah rakyat kecil, terutama para petani yang menanam rempah-rempah itu karena harganya ditekan serendah-rendahnya oleh hartawan Bong sebagai pembeli tunggalnya.